Al-Fatihah 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 Sahuri barokah, karena bersahurnah karena di dalam sahur itu ada barokah. Barokah itu adanya ziyadatul khoir, adanya nanti saat kita sahur itu akan diberikan kekuatan. Kekuatan itu dimulai dari sebuah niat yang kuat dan karenanya tidak dikatakan berpuasa orang yang tidak berniat di malam harinya. Maka sebelum sahur juga harus niat, bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bangun langsung sudbo, langsung niat, enggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib itu diniarkan di malam hari, itu memang seperti itu aturannya artinya supaya puasanya berkah. Apa hubungannya sahur dan berkah? Berkah itu adalah makanan yang jumlahnya sedikit kaitan dengan makanan misalnya. Tetapi mampu menjadi penopang yakni matuzidukum litto'ah, membuat kita jadi taat. Karena bisa jadi uang saya enggak kuat, kuasanya lawong tadi malam enggak sahur sih. Nah itu kadang-kadang menjadi alasan. Maka biar tidak banyak alasan kuasa, bismillah tawakal Tuhan Allah dimulai dengan sahur karena disitu ada keberkahan yakni dikuatkan niat. Nah pertanyaannya kadang-kadang kita enggak sempat sahur karena mungkin pas buka kebanyakan bablas langsung ketiduran. Nah itu mungkin itu diniatkan saja, bukan awetonya plus sahur ya. Nah itu. Tetapi bukan itu saja, di dalam sahur itu ada berkah, berkahnya adalah doa mustajabah. Maka sesuai sunnah Rasulullah, pada saat sahur sudah selesai menjelang subuh, perbanyaklah kita berdoa. Nah itulah yang disunahkan oleh Rasulullah, juga disunahkan kita bersiwak supaya tidak ada makanan yang tersisa. Nanti sudah duhur, kok masih selilip-selilip tidak boleh dilek, karena itu bisa menggagalkan puasa yang sudah tengah-tengah, eman-eman. Maka dari itu, Rasulullah juga memerintahkan kita agar menjaga siwaknya sejak pagi hari. Betul-betul nanti fresh puasanya, terasa segar, meskipun ya ada yang berdalil. Lu kan bau mulutnya orang berpuasa itu seperti minyak kesturi, berarti enggak perlu gosok gigi dong. Nah itu bisa mematikan orang-orang sekitarnya, gara-gara enggak bersiwak, berang-berang-berang itu bahaya. Malah jadi enggak semangat puasanya. Yang pertama itu sahur, dan di waktu sahur disunahkan memperbanyak doa, bukan memperbanyak nonton TV atau melihat hiburan sahur. Itu bukan, tapi doa karena dengan sahur itu waktunya mustajabah, lalu dikuatkan fisiknya, kemudian disitu juga kita melatih, membiasakan, yakni beribadah di waktu malam. Dan saat sahur itu saat Allah memberi aturun ke langit dunia, yakni mengabulkan doa-doa kita yang berdoa pada waktu itu. Dan bagi yang nantinya pada waktu 10 hari terakhir bisa itikap, itu saat-saat malam-malam laylatul qadar yang memang harus menjadi saat yang kita upayakan, kita raih keberkahannya. Itu yang pertama. Sahur, kita isi dengan doa, kita isi dengan juga selain doa untuk banyak istighfar, sebagaimana firman Allah. Wabil asharihum yastabirun. Dan selalu mohonlah ampun di waktu pagi sebelum wajar, yakni waktu sahur. Doanya apa? Astagfirullahaladzim. Boleh yang panjang? Astagfirullahaladzim. 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 Nah supaya nanti kita hafal, kita juga boleh pakai doa istighfar. Subhanallah wa bihamdi itu istighfar. Membaca doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaut dolimin. Monggo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaut dolimin. Lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaut dolimin. Sekali lagi bergancit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaut dolimin. Ini satu poin sahur. Yang kedua, setelah sahur, kita masuk pada waktu subuh. Supaya ini kronologisnya jelas. Jadi setelah Bapak Ibu sahur, jangan sia-siakan waktu antara sahur ke subuh, yakni dua rekaat sebelum subuh. Rasulullah SAW bersabda, Rokat al-fajri khairun minat dunya wa mafiha. Dua rekaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini menjadi sebuah pemulihaan yang luar biasa. Ramadhan kita panen pahala manakala sebelum subuh kita selalu mengumpulkan, merawat, memelihara, menjaga, yakni dua rekaat sebelum subuh. Kenapa? Karena orang yang terkaya di dunia adalah orang yang selalu sholat subuh berjamaah dimulai dengan dua rekaat sunah. Sunah Fajar atau ada yang mengatakan sunah Kobliyah tidak perlu mempermasalahkan namanya. Karena sama-sama dilakukan sebelum subuh. Ya karena gara-gara rebutan ataupun meributkan nama malah nggak jadi sholat. Maka dari itu, selanjutnya kalau kita sudah sholat sunah Kobliyah subuh al-sunat Fajar dalam hadis biaya muslim, kita juga melanjutkan dengan sholat subuh berjamaahnya. Jangan sampai dapat sholat sunahnya, ini wajibnya nggak dapat. Jadi dikatakan dalam hadis biaya muslim, Yang artinya, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sesungguhnya dia mendapatkan balasan seperti sholat sepanjang malam. Sopos yang kuat. Artinya, kita buat sholat satu juzwe sudah mulai. Kita tahu, eh, ma'aminko satu juzwe. Nah ini mulai berat. Tapi ini, sholat sepanjang malam. Mulai ba'da isa sampai subuh. Itu kalau ngisaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu dihitung sholat sepenuh malam. Masya Allah. Jadi Bapak-Bapak, inilah yang diberikan kepada umat Muhammad adanya fadilah. Keutamaan dalam satu ibadah yang bisa menyelamai umat-umat sebelumnya yang umurnya ratusan tahun. Maka dari itu, mari kita manfaatkan fadilah ini. Kalau isaknya trawe sudah berjamaah, subuhnya diikhtiarkan, diusahakan berjamaah di masjid atau di tempat adakan sholat berjamaah subuh. Mengapa ada sebuah nasihat dari kota Gudeg, Yogyakarta? Nasihat seorang usah, siapa yang melalekan sholat subuh berjamaah secara sengaja dan tidak menyesal, maka dia akan dihukum dengan tidak bisa sholat berjamaah subuh berikutnya. Astagfirullah. Makanya kita hati-hati, jangan remehkan subuh kita karena itu pertaruhan kehidupan kita. Bagaimana dengan kesibukan kita yang beraneka macam? Insya Allah bisa disetting dengan cara kita mempersiapkan sebelumnya. Itu waktu fajar. Nah, kronologinya setelah fajar subuh, bagi yang memungkinkan, namanya juga kalau sholat subuhnya wajib, tapi ini ada sunah, yakni jangan buru-buru pergi dari tempat sholat, yakni Rasulullah s.a.w. bersabda, man sholal godah fi jamaatin summa, koada yaskurullah, hatta tatlu isyamsu, summa sholah rohantaini, kanad selahu kaajri hajatin wa umratin, kola Rasulullah s.a.w. tamatin, tamatin, tamatin. Nah, bapak-bapak ada fatillah, bagi yang mau menghidupkan sunah, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, satu poin, kemudian duduk berzikir mengingat Allah, dua poin, hingga terbit matahari, lalu sholat dua rekaat, di waktu syurub atau setelah terbit, maka baginya pahala seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Nah, jadi kita di bulan Ramadan, bisa setiap pagi, bagi yang memungkinkan berhaji dan berumroh, sempurna, sempurna, sempurna. Itu namanya fatillah, tapi bukan berarti terus gajinya, terus langsung hatap juga tidak. Nah, ini maksudnya, kalau orang mengambil fatillah, tidak otomatis kewajibannya selesai. Wah, saya nggak bisa baca Qur'an, bisanya baca kulhuwa wahu ahad tiga kali, sama dengan kata Qur'an, yaitu fatillah, tapi tetaplah membaca Al-Qur'an, atau membaca secara sempurna. Itu waktu pagi, kemudian di waktu duha, Rasulullah terbiasa, bareng siapa, ataupun beliau, kata Aisyah, Rasulullah melaksanakan sholat duha, empat rekaat, kemudian beliau menambah sesuai kehendak beliau. Hadis Riwayat Muslim. Jadi, setelah syuruh, kita beraktivitas, di tengah-tengah aktivitas, ada waktu duha, kita bisa menggunakan untuk, yakni sholat duha. Empat rekaat, atau ditambah sesuai kemampuan atau kehendak. Rasulullah, kalau Rasulullah, kita mencontoh sesuai Rasulullah. Lalu menjelang siang, kita ada waktu, yakni bagaimana menggunakan waktu untuk sholat awabin, yakni panas terik. Kalau ini, sholat yang cukup berat, tapi dilaksanakan Rasulullah. Nah, bagi kita yang mau mencontoh monggo, tidak juga, wang ini sunnah, ini pilihan. Selanjutnya, sholat duhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat rawatif, yakni setelahnya, kemudian sholat asar, berjamaah juga. Nah, supaya waktunya ringkas, setelah sholat asar, kita menjelang waktu maghrib, ini, waktu yang mustajabah, adalah waktu-waktu menjelang berbuka. Kalau tadi, Pak Alam menyampaikan doanya setelah buka, yang baik, doa itu sebelum buka. Karena, saat kita sedang, menunggu berbuka puasa, atau menjelang, doom, dan maghrib, itulah waktu yang mustajabah. Karena, kalau doa setelah, makan, kelihatannya, sudah konsentrasinya berpindah. Dari, hati ke perut mungkin ya. Maka dari itu, nanti, sebelum, waktu, akan, kita berdoa, dan, kami punya pengalaman, bahwa, sekalian, mengamalkan, satu sunnah rosuloh, bahwa, doa yang tidak tertolak, adalah doa, pada waktu, berpuasa, yakni menjelang buka. Pernah, suatu hari, perjalanan dari, kota Solo, menuju tempat tinggal kami, di Masjid Kauman Sragen, dekat tempat tonggal kami. mau hujan beras, tetapi, kami meyakini, doa antara, apa, pada waktu berpuasa, kami mohon, Ya Allah, jangan hujan dulu, sebelum kami sampai ke lokasi. Kami berdoa sepanjang jalan, dan Alhamdulillah, baru masuk Masjid, langsung beres, pada waktu Maghrib, Masya Allah. Maka, nanti, kita coba, menemukan pengalaman spiritual, yakni, pada waktu berbuka, menjadi waktu yang sangat tepat, untuk, berbanyak, doa. Maka, kami punya, namanya, manajemen doa, satu bulan, ada 30, atau 29 hari, setiap sore, ada doa, bulan. Nah, Bapak, yang belum membuat manajemen, silahkan, mulai hari ini, sampai nanti, Jelan Idul Fitri, merancang doa, ini hari keberapa, doanya apa, doa agar disayang istri, Allahumma, Amin. Para istri, agar doa disayang suami, Allahumma, Amin. Doa dimurahkan rezeki, Allahumma, Amin. Doa dimudahkan, segala urusan, Allahumma, Amin. Doa diberikan, dikabulkan, segala, apa yang kita butuhkan, Allahumma, Amin. Nah, itu. Jadi nanti, doa itu, masing-masing juga, selain mungkin kita doa bareng-bareng, silahkan menemukan doa, sendiri-sendiri, yang sifatnya, privat atau pribadi. Nah, setelah kita menuju waktu maghrib, nanti setelah adhan, misalnya kita berbuka, nah, lalu antara adhan dan ikhoma, ada waktu mustajabah lagi, yakni waktu untuk berdoa juga. Ini bisa dipraktekan, seperti anak-anak muslim di Guam Zucina, mereka antara adhan dan ikhoma, segera berwudu, dan setelah berwudu, mereka sholat dua rekaat, dan setelah itu, berdoa, antara adhan dan ikhoma. Jadi, hakikatnya kita puasa, tetapi, juga kita sambil menghidupkan ibadah, sesuai sunnah Rasulullah, kata Rasulullah, baina kuli adhanai sholatun salasan. Maksudnya, antara adhan dan ikhoma, ada sholat sunnah, ada sholat sunnah, ada sholat sunnah, bagi yang mau, dan itu diantaranya diisi dengan doa, karena doa di dalamnya, adalah doa yang mustajabah. Selanjutnya, setelah maghrib, kita sholat, antara maghrib isa, bagi yang mau mencontoh Rasulullah, setelah bukanya sudah, bahasa Jawa, katok, sudah cukup, sudah pas. Nah, itu tidak perlu galau, antara maghrib isa, bagi yang berada di masjid, bisa digunakan untuk, mengisi, menunggu-nunggu waktu sholat. Jadi, Bapak, manakala kita sudah bersuci, berwundu, menunggu waktu sholat, itu dihitung sholat, dalam keutamaannya. Maksudnya begini, di masa Rasulullah, pernah terjadi sholat isa, itu jam 12 malam. Jadi, maghribnya sekitar jam 6, jam 7, ngisaknya jam 12 malam. Lah, para sahabat sempat galau, ini kok Nabi nggak datang-datang ya, kenapa ya? Lalu Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya, menunggunya kalian, sejak maghrib, sampai datangnya waktu isa, dihitung sholat, berjamaah, dalam keutamaannya. Masya Allah. Jadi nanti, manakala Bapak Ibu, berada di masjid, intikap, habis berbuka, tidak pulang, menunggu waktu isa, terawak, itu selama penungguan. Masa menunggu, tapi bukan masa idah. Ya, kalau masa idah kan, menunggunya wanita, setelah di talak gitu ya. Ini masa menunggunya, sholat dengan sholat, dihitung sholat, dalam keutamaannya. Tapi bukan berarti juga, waktunya sholat, langsung pergi. Enggak, tetap ikut sholat dulu. Ya, setelah sholat, baru boleh pergi. Itulah, keutamaan, yang bisa kita lakukan, sejak sahur, sampai, maghrib, isa, dan yang terakhir, di bulan Ramadan, juga kita berbanyak untuk, membaca Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an, fa'innahu yakti yaumal kiamat, syafi'an li'ashabihi. Hadis Ru'ahu Muslim, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang, pada hari kiamat syafi'an. Syafi'an itu bermakna syafa'at, bisa bermakna penolong, bisa bermakna obat, tetapi yang dimana, disini syafa'at, menolong kita, yang nanti datang pada hari kiamat, membersamai kita. Dan oleh karena itu, ini menjadi sebuah momentum, yang sangat penting, Ramadan, itu harus, kalau kita ingin menginginkan sunah Rasulullah, mari berbanyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'anu hujadun laka, au alaika, Al-Qur'an itu akan menjadi penolong, bagimu, atau bagi yang tidak mengamalkan, bisa menjadi penuntut atasmu. Nah, oleh karena itu, kita berharap, di waktu yang begitu berharga ini, kita akan isi hari-hari Ramadan, sampai akhir Ramadan, dengan memperbanyak kebaikan, karena kita nanti juga akan bisa ditolong oleh kebaikan yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berhiman, Surat An-Nahl 128, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, sinallahu ala hadihi ma'ataka'u Allah bertaqwa dan berbuat baik. Nah itu, Lalu ada yang pertanyaan, nah trawehnya di mana Pak? Trawehnya setelah isa, it termasuk amal sunnah, yakni solat tahajub, karena mumpung usume Ramadan, mumpung sedang semangat semangatnya pada ibadah, Maka ya diadakan sholat tahajud Di awal waktu Sehingga sebenarnya kalau Ada yang terawes sendiri di rumah Juga sebenarnya gak mengapa Jadi jangan khawatir Ya karena ada juga yang kemarin Sempat bertanya Kalau sudah witir gimana Pak? Boleh sholat lagi gak? Ya jelas boleh, cuma gak perlu witir lagi Jadi kalau sudah sholat harawih Lalu ditutup dengan witir Di rumah mau sholat bangun malam kok Kepingin sholat, silahkan sholat Tapi jangan witir lagi Ya cukup sholat dua rekaan, empat rekaan atau berapa Bahkan banyak orang yang mengkatamkan Quran di waktu sholat Ini sesuatu yang sangat berharga Ya ini satu sholat Bisa katam langsung Satu juz, ada yang dua juz Ada yang bahkan ada yang semalam Bisa katam 30 juz Masya Allah, nah kita ya sesuai dengan Kemampuan kita masing-masing Ittaqulloha mastato Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan Dan yang terakhir Karena ini sunah yang sangat-sangat penting Gak pernah ditinggalkan Rasulullah Ya ini ketika bulan Ramadan disunahkan Itikaf Itikaf itu dimulai malam 21 Nah kalau mulai Ramadannya beda-beda Gimana Pak? Alhamdulillah Berarti banyak alternatif itikaf Ya artinya begini Berarti malam 21 nya double Nah tetapi yang jelas maksudnya begini Mulai malam 21 sampai malam 29 Rasulullah itu itikaf selama Ya sekitar 9 sampai 10 hari Dan itu waktu yang sangat mustajabah Juga untuk banyak doa Kan banyak orang yang dikabulkan doanya Justru pada waktu itikaf Makanya ada orang yang sudah meniatkan Bismillah Begitu saya masuk Ramadan Saya tutup warung Itu kenapa? Allah akan mengganti rezeki saya di bulan yang lain Dan lebih banyak Lebih berkadar ternyata terbukti Nah maka Bapak-Bapak Ini bulan Ramadan momentum yang sangat berharga Mari kalau di saat buka kita gunakan untuk berdoa Di saat nanti itikaf juga kita berbanyak doa Dan Rasulullah di akhir hayat beliau Itikafnya selama 20 hari Ya ini mulai malam ke 11 Karena memang persiapan Ya persiapan Nah kalau Bapak-Bapak persiapannya Ya persiapan itikaf Jangan nanti 21, 20 hari nanti ibunya malah bingung Ini Bapak-Ikos persiapan Ya persiapan seperti Rasulullah Nah tapi insya Allah begitu Beberapa poin masih banyak sunah-sunah Yang bisa kita kerjakan Tetapi ini yang utama-utama Karena waktunya terbatas Monggo kita menentukan prioritas Selanjutnya mari kita bersama berdoa Di waktu yang mustajabah ini Supaya kita dikabulkan doa-doa kita Oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bakhiri jalali wajikal karimi Wa adini syodonik Allahumma khair Ilmuslimina al-muslimat Walmuminina walmuminat Al-Ahya'i minhum wal-amwat Innakasamihunkaridu mujibu da'wat Allahumma arinal haqqa haqqa Wa rizidna tiba'ah Wa arinal badila badila Wa rizidna istinabah Rabbana dalamna angkusana Wa illam dalfirlana Wa tarhamna lana tunanna minal khasir Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alati Wa khairul du'ai Wa khairul ilmi Wa khairul amali Wa khairul najahi Wa khairul hayati Wa khairul mamadi Wa sabbitna Wa sakil mawazina Wa hakik imana Warfah darujadana Wa taqobal sholatana Wa taqobal siyamana Wa taqobal takharu'ana Wa taqobal tahajudana Wa taqobal takharu'ana Wa taqobal siyamana Ya Rabbana alamin Warfah darujadana Wa nas'alukal'ula minal jana Wa nas'alukal'ula minal jana Wa nas'alukal'ula minal jana Allahumma la tadaklana Gamban illa goparta Wa la haman illa farosta Wa la dainan illa kodaita Wa la hajatan min hawa izin dunya Wa al-afirati illa kodaita Ya Rahman rohimin Rabbana kfirlana Wali walidaina Warhamu'uma makamah Rabbana syugoro Rabbana haplana min az'wajina Wa z'riyatina kurra ta'ayun Waj'alna lilmuntagina imamah Rabbis'alna muqim as-salah Wa min z'riyatina Rabbana wa taqobal doa' Allahumma la tasumna Wa bika amanna Wa ala rizkina abtorna Birahmatika Ya Rahman rohimin Rabbana atina fi dunya sana Wa fil akhiratihah sana Wa kina azabannar Subhana rabbika Rabbil izzati amayisifun Wassalamu'ala musalin Walhamdulillahi Rabbil alamin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki amitin Iyakan ambudu'a Iyakan asta'in Iyidina surat al-mustaqib Surat al-ladhina An'am ta'alayhim Ghairil mal khudu'bi alayhim Walakbollin Amin Ikan sepat Ikan gabus Lebih cepat Lebih bagus Maksudnya Bukanya disegerakan Kalau sudah masuk waktunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh